Jadi ceritanya gue hari ini kedatangan sebuah paket yang gue pesan Ya gue suruh orang biasa lah Gue kalau pesan suruh orang nyampe ke alamat dia Dan baru dikirim ke tempat gue Dan ini adalah sebuah miniatur Gue beli harganya berapa lupa gue Nanti kalau gue inget gue taruh disini Nih gue beli berapa Dan seperti biasa gue nyuruh orang gue buat beli miniatur ini Karena foto awalnya ditaruh seperti ini Ini foto awalnya ditaruh Shit man Dan itu pembelian kesekian kali gue beli Tanpa liat foto slide-slide berikutnya Ini gue ya you know Gue tuh kadang bikin konten lagi megang HP Ngeliat wah bagus nih fotonya bagus dan lain-lain Tapi permasalahan foto yang gue liat tuh foto di awalnya aja Ya kan Abis itu langsung gue kirim Langsung gue pesan Dan itu udah ya dipesenin sama temen gue semua Pokoknya udah diatur semua sama dia Dan akhirnya datang seperti ini Seperti biasa Harga murah Gak sesuai ekspetasi Itu pasti Nah sekarang gue bakal coba unboxing ke lu Kira-kira isinya bener jauh beda atau tidak ya kan Yaudah langsung aja lah ya Unboxing aja lah ya Gak usah banyak bacet gitu ya kan Btw ini gue pake lensa lebar Karena gue lagi males bikin video di studio yang satunya Gue lagi yaudahlah di studio ini aja Gue bikin videonya Banyak juga dari lu Bang itu Lu gak packing sendiri ada yang ngatain gue Eh Itu packing lu Lu gak mungkin pesen Kalau lu pesen ada Label-label resinya Ini ada nih Tuh Ini ada nih Tuh Tuh Ini resinya Tuh lu bisa liat ini ada resinya Tapi gue males sensor Jadi Gue Kadang kotaknya gue balik aja Jadi alamatnya ada cu Disini Ada Alamatnya ada dilengketin disini Dan Gue kalau udah bilang gue beli online ya Gue beli online ya kan Susah banget gitu ya kan Repot banget gitu Gue harus kasih liat ke lu Ini ada bukti Ini udah dikirim sama si cepat Jene atau apalah Gue harus sensor-sensor lagi Kadang gue males Jadi yaudah kotaknya gue balik aja Ke Posisi yang polos gitu Ke tempat yang Yang areanya polos aja Jadi gue shootnya di Wilayah Permukaan kotak yang polos Ini Apa label alamatnya disini men Jadi ini gue bener pesan online Bukan gue packing dewekan Terus Ini agak repot nih Bentar Kita Biasalah Video-video Video-video Unboxing-unboxing gitu ya kan Set Tekan kamera gue kesentukan Set Ini Unboxing Sambil Ngerekam gini nih Gue magra begitu Cutter gue hilang anjah Jadi Gue gak nemu dimana Cutter gue Jadi yaudahlah ya Buka dusnya jadi agak sedikit repot Pake gunting-guntingan Dan guntingnya juga Guntingnya Udah gak layak Hidup tuh gunting Nah Ini dia nih Kira-kira Kita lo dibalik dulu Kira-kira Seperti apa isinya Penasaran? Gak Gue yakin gak penasaran Dan gak penting juga ya kan Kita coba buka Yah gila sih Gue udah mencium Bau-bau mencurigakan Bentar bentar Ini Ini gue Gue cut dulu Bentar gue Gue jadiin thumbnail Gue mau nyari buat thumbnail dulu Stock thumbnail Bentar Oke Tadi gue foto-foto Bentar buat thumbnail Takutnya gue Gak ada thumbnail Gue nyetok-nyetok Itu biasa lah Gue kalo bikin video Itu kadang Di tengah-tengah Suka gue cut Gue nyari thumbnail dulu Foto-foto Buat Ya buat thumbnail Oke Ini dia Buset ya Calon-calon bakal gue bikin Oleng pisan ya Kalo gak bisa oleng ya kan Kita serahkan kepada Yang ahlinya Anjay Mengakui diri gue ahli ya kan Bikin oleng-olengan Padahal ini bikin Ampas semua Buset Wah Gila Bubble ya Tadi yang ini pengen gue Kotek-kotek ya nih Cetak-ketak gitu Cuman sayang Ramah lingkungan gitu Kalau masih bisa dipake Ya dipake lagi Buat ngirim-ngirim apa Kayaknya kan Anjay Eh Oleng Oleng Ya ini Ini beneran oleng Nah kalo ini Kalo ini beneran oleng ini Gue dari kemarin Beli miniatur Olengnya kayak Ya gitu lah ya Rada-rada emang olengnya Dan kalo ini bener oleng Untuk bagasinya Oh ini ada atap-atapannya Wih Set Tapi Tarik dulu kali ya Kalo gak bisa Bentar Bentar men Bentar Di apa ini Dilem dulu kali Enggak ya Bentar Oh keketatan Nah Jadi juga Set Oleng Gak tuh Set Oleng-oleng Anjay Jadi ini kalo lo tanya Apakah ini oleng Ya ini bener truk oleng Dari kemarin gue nyari Truk Tunggu ya Ini kalo didorong Lancar coy Lancar Dan Set Set Wah ini Wah ini oleng parah sih Ini bisa oleng sih Ini bener-bener bisa oleng Tapi ya sesuai ekspetasi lah ya Sesuai Sesuai Bukan sesuai ekspetasi Diluar ekspetasi Tidak sesuai foto awal Tapi yaudah lah ya Namanya juga iklan ya kan Ya mungkin itu teknik Marketing mereka Teknik promosi Sekarang gue penasaran Bagian bawahnya seperti apa sih Untuk bagian Oh ya Untuk detailnya Lo bisa liat sendiri nih Ini sorry gue pake lensa lebar Jadi I'm so sorry Kalo detailnya kurang dapet banget Tapi yaudahlah ya Biar kerekam semua gitu Kalo gak pake lensa lebar Tuh gak kerekam semua Buset Tuh bisa liat tuh Lampu-lampuannya ada tulisan Mitsubishi Fuso Buset Ini dari samping Dari atas Seperti ini Dari bawah Seperti apa Anjay Dari bawah Seperti ini Dan Oh Wah ini rapi sih Rapi sih Wah ini the best sih Gue dari kemarin Beli miniatur itu Bagian bawahnya tuh Berantakan banget Banget Pake banget Ini rapi Lo bisa liat Rapi banget Parah 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 rapinya Wah kece sih ini Memang Untuk bagian kaki-kakinya Rapi Tapi kalo buat bannya Gue kurang suka ya Dop-dopannya Sorry Mic gue kepentok Dop-dopan Pelaknya tuh Seperti ini Ya Begitulah ya Apaan tau Tapi kalo masalah Kerapian Wah ini rapi banget sih Dia bagian kaki-kakinya Rapi banget Lo bisa liat nih Rodanya juga double Anjay Ini yang gue maksud nih Begini nih Jangan satu rodanya Gitu ya kan Jadi look surreal gitu Kalo dari belakang Kalo dari bawah Bawah sikit ya kan Kalo di video Dari kolong-kolong gitu Nah ini untuk Oling-olengnya Memang jarak travelnya tuh Terbatas Dia gampang mentok tuh Gampang mentok Dan ini Bannya lancar banget Dijalanin Wah ini oleng parah sih Ini Ini oleng parah sih Ini bagian depan Seperti ini Tuh Oling Uset Rapi banget Untuk belok-beloknya Lancar juga Bisa liat Oh ya untuk bagian Bagnya seperti apa Bagian dalamnya Tuh Bagian kargonya Seperti ini Polos Sudah di chat Memang untuk kualitas Stickernya Dia ada yang Lotok-lotok gitu Tapi it's oke lah Ya nambah juga Harganya murah cu Lo mau komplain Gimana ya kan Jadi ini udah Oling parah sih Untuk terpalanya Terbuat dari apa Terpalanya dia dari Ini kain parasut Gitu sih Kalo dari terpalanya Yaudah lah ya Oke Overall Mungkin sampai disini Video gue Mengenai truk oleng Yang gue beli Dan anjay Seperti ini truknya Next bakal gue Jadikan RC oleng Atau tidak Gak tau juga Kalau waktu gue cukup Kalo enggak Yaudah lah Gak usah gitu Sekarang Dari kemarin Gue beli truk-truk Oleng yang murah meriah Udah gak sabar Gue beli oleng-oleng Yang harga 2 juta 3 juta Ntar lo tunggu aja Videonya Tapi Ya kalo dari Desain Skornya 8 lah Kenapa tinggi bang Ya karena ini barang murah Kalo dari Kerapian 5 lah 5 Kenapa 5 Karena stikernya tuh QC nya Anjay QC quality controller Ada gimana gitu Ini emang banyak yang kletek Ini kletek Kletek parah Tapi Tapi gue gak komplen Karena ini Ya ini truk miniatur murah Ya kan Nah kalo buat kolong-kolong Ini skornya 110 nih The best nih The best Gue dari kemarin nyari Truk oleng Jelek-jelek semua Kaki-kakiannya Oke Kalo shock Wah Gila Shock nih Ini nge-shock parah Set 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 Uset Oke Sampai disini video gue Mengenai truk oleng yang gue beli Sampai jumpa Di video berikutnya Di konten-konten Gak jelas berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya